Komal yang entertain, kemudian ya ada gaduhnya, pasti akan rame Sebenarnya saya ingin menyampaikan sebagai... Saya ngebahas hurufat bang, bang, bang Saya bukan entertainer, saya anti-haluisme Anda kalau keluar kontek, keluar aja turun aja Bentar Kita lagi bahas hurufat, bahan Bentar Jadi... Anda tamu? Anda tamu? Iya, saya tamu Saya turun ini Bentar, sebentar Sabar, sabar Enggak, Anda mau ngebahas babah lu, tidak? Saya nyanyi dulu Sebentar Sebentar Anda mau ngebahas babah lu, apa tidak? Gini sebentar dulu ya Saya turun ini, enggak ada waktu Enggak ada waktu, enggak ada waktu Enggak ada waktu Keluar kontek Kita ngebahasnya hurufat Saya tidak bahas personality Anda mau ngebahas babah lu, tidak? Personality, sebentar, boleh saya sampaikan terlebih dahulu Enggak boleh, selain ngebahas hurufat, enggak Temanya hurufat Berani apa tidak? Sudah Keluar tema, keluar tema Enggak, sesuai babnya saja kita Kita diskusi sesuai babnya saja Enggak usah ngomong alur ngedul Bab hurufat Rantemas turun ke bumi Habib Abu Bakar bin Salim Masih roh turun ke bumi Itu temanya Seorang youtuber yang awalnya dikenal sebagai Muhyib bin Pembela Habaib Sekarang justru malah semakin tegas Dan berani membahas Doktrin-doktrin hurufat ba'alawi Menurut kami orang ini hanya berpihak kepada kebenaran Dan bukan berpihak kepada suatu kelompok Atau berpihak kepada manusia manapun Bismillah Assalamualaikum sahabat netizen yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita bisa bertemu di channel studio Islam Yang turut menjaga akidah Mencergatkan akal dan menambah keimanan bagi kita semua muslim di tanah Busantara Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Wa ala nikmatilah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan Sehingga masih bisa Membersamai kalian disini Dan semoga umat Islam dimanapun kalian berada Selalu dalam keadaan sehat dan istiqomah menjalankan segala syariatnya Tim studio Islam disclaimer dulu ya Bahwa channel ini hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan dari sumber manapun Untuk kita ketahui Baik dan lurutnya yang sudah terjadi di dunia Islam yang disertai bukti dan fakta Jadi jika ada komentar yang mendiskreditkan studio Islam Silahkan berikan fakta dan datanya Bab khurafat Rantai emas turun ke bumi Habib Abu Bakar bin Salim masih roh turun ke bumi Itu temanya Syobakar bin Salim ini yang menurunkan daripada Marga Alhamid Ketika beliau meninggal Ini anaknya pamer keramat Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin abak Alhamid Meluarin rantai emas dari langit Keramatnya Alhamid tuh Kularin rantai emas dari langit sampai ke bumi Ayo datang satu habaib ziarah Ziarah mengucapkan salam Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi Ini udah ratusan tahun meninggal nih Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi Amma jasad-jasadnya Dia katakan Waalaikumussalam warahmatullahi ya ahli bayitur Rasulullah Kemudian diambil tangan itu Habib Dia cium tangan kemudian akhirnya balik lagi ke kubur Masuk lagi Tuh mereka para awliya orang-orang yang khidmat dengan Keluarga baginda Nabi Muhammad Kayi Hasan Genggong Darajatnya makwamnya diangkat karena kecintaannya kepada Habib Itu temanya Al-Marhum wal-makfurlah Kayi Haji Hasan Genggong Prabolinggo Sudara Luar biasa kecintaannya para ahli bayit Jangankan ketemu Sudara Ada Habib mau datang Ada Yek mau datang Beliau cium baunya Nasyummu rayhat Rasulullah Kami cium baunya Rasulullah Kata beliau Sudara Saya dengar dari satu orang yang fiqah Ada satu Haji datang mau bertamu ke Kihasan Genggong Sudara Sebelum Haji ini datang Kihasan Genggong mengatakan kepada orang di sekitarnya Sebentar lagi ada cium baunya Rasulullah Mau datang Sudara Begitu Haji ini datang Sudara Kihasan Genggong nanya Kepada ini Haji Supir kamu mana Haji ini gak tau kalau supirnya ini sayid Sudara Supir saya di mobil Beb tidur Beb Datang Kihasan Genggong ke supirnya Sudara Dibangunkan itu supirnya Yek yek bangun yek Dari mana taunya Mereka taunya dari mana Komunikasikan dengan Allah Silahkan itu temanya Mengalur ngidul Ketika mereka mengalihkan pembicaraan Itu tanda lemahnya Jangan kan muhebinnya Yang katanya ulamanya saja Nuduh kita tidak percaya adanya karoma Nuduh kita mengadopsi Faham Mu'tazila Sereceh itu loh Nah kalian dengar sendirikan Beserta bukti fakta Yang kami sertakan Agar tidak menjadi fitnah Biasanya para muhebin yang akalnya Masih dalam pertumbuhan Sudah menjustice studio Islam Sebagai channel pemecah belah umat Sebenarnya bukan kami yang memecah belah Tetapi cerita-cerita halusinasi Ba'alawi yang membuat orang-orang cerdas Akan memprotes itu semua Bentar Amal Gus Wafi nangis Tang ini kagak bisa buka lab Bilangin sama siapa pun muhebinnya Mau Wafi mau siapa siap Diskusi masalah korfat Ya Sama siapapun Saya sudah tidak pandang bulu Sama siapapun Saya kalau berapi-api begini Mereka itu argumennya Seolah mendadak jadi aditoso Meminta kita baiklah santun Padahal saya Belajar narasi itu Dari pihak mereka semua serius Saya menciwai benar Ketika mereka bercerama Sehingga itu mempengaruhi Saya Kalau ngomong di publik Karena guru-guru saya Nggak ada yang Narasinya tinggi begini Nggak ada Saya belajar itu dari mereka Saya belajar itu dari mereka Tapi ketika saya yang berapi-api Mereka meminta kita Jaga akhlak ladab lah Oke siapa lagi Hati-hatikan jangan takabur Saya belajar takabur dari mereka Udah dibilang Kayak yang akun-akun jelas saja Yang naik ya Yang on game Temanya tuh Khurovat dan Karoma Yang menolak adanya Karoma siapa Justru live kita ini Karena menolak Karena orang yang menolak Cerita Khurovat dari Oknum Habaib ditodoh Tidak percaya ada Karoma Ditodoh mengadopsi Fahamuk Hazila Maka saya katakan disini Tentang adanya Karoma Di dalam konsep Ahlus Sunawal Jamaah Betul Itu menjadi kewajiban Barang siapa yang menafikan Atas keberadaan Karoma Buang pendapat itu Justru kenapa kami Kritik dongeng-dongeng Khurovat dari Oknum Habaib Kenapa? Karena kami percaya adanya Karoma Kenapa kami Mengkritik dongeng-dongeng Khurovat Atas nama Syambul Khudir Jelani Karena kami pencipta Syambul Khudir Jelani Ketika ada cerita Berlebihan Mengatas nama Syambul Khudir Jelani Kita tolak Siapa yang menafikan Karoma Jangan cuma framing Jangan cuma tuduhan-tuduhan Dan fitnah-fitnahan keji Kalian meminta Saya diam Saya diam Untuk beberapa hari ini Kok muncul video begini Enak kali kau Berargumen Cara taktiknya Mainnya begitu Enak kali ya kalian itu Saya sudah turutin Permintaan kalian Enak kali Ini sama aja Ngaduh ayam jago Kita dipegangin buntutnya Enak kali Yang kita tolak Itu dongeng Dimana dongeng ini Belum tentu terjadi Maka itu kenapa Kita tolak Kalau sudah terjadi Real Baru itu namanya Karoma Pertanyaannya terjadi Tidak itu Kalau terjadi Sumbernya mana Alhamid Meluarin rantai emas Dari langit Teramatnya Alhamid tuh Meluarin rantai emas Dari langit Sampai ke bumi What Ya Umar Mokhtar Katawa doang Dibilang sama adiknya Eh Alhamid Coba lihat Paling atas siapa Gak tau ada Si Umar Mokhtar Megangin rantai dari atas Lebih hebat saya Ayu Jangan main tuduh Tuduh Fitnah Fitnah Framing Framing Kalau Kelompok Dukun Dukun Ali Hikmat Menuduh kami Tidak percaya adanya Karoma Wajar Mereka bukan Akademis Kelompok Dukun itu Kalau Ngebantah kita Mah Elza itu Nggak percaya Goib Nggak percaya Adanya Goib Nggak percaya Adanya Karoma Kalau kelasnya Dukun Berargumen Seperti itu Kita malum Kelasnya Singapur Di um Akademis Dalilnya Seperti itu Ini Mau saya sebut Macan Singa Sirkus Masa sebut Singa Sirkus Saja Nih Dalil Gitu Amat Menes Kali Nih Kita Saya Siap Datang Atur Pilih Orang Terkuat Diantara Kalian Sombong Kau Maesha Iya Gue Sombong Saya Kalau Nyombong Itu Saya Ngomong Dulu Saya Sombong Kejuji Kurang Apalagi Saya Kalau Pas Nyombong Itu Ngomong Ini Saya Mau Nyombong Nih Ya Allah Ya Karena Taha Lu Taha Laku Mudah Gitu Nggak Halu Nggak Laku Nggak Halu Haul Nggak Rame Nggak Jualan Sapa Ata Haul Nggak Bakalan Rame Nggak Halu Jamaannya Nggak Rame Semua Dalam Kontek Ini Makhaba Ibn Haba Ibn Sama Semua Nggak Haba Ibn Cerita Makam Maulana Khazanuddin Terbelah Maulana Khazanuddin Ngobrol Sama Soekarno Nggak Haba Nyebar Nyebar Khurafat Shamb Khadir Nabi Khadir Datang Di acara Haul Sama Kap Nah Bagi yang Tidak Punya Halangan Saya Terut Mengundang Untuk acara Tanggal 29 Haul Tuan Guru Sya Di Cilongo Mudah-mudahan Kita bisa Mendapat Keberkahannya Bersama Karena Itu Hari Luar Biasa Itu Acara Yang Banyak Keberkahan Saya Diceritain Sama Beberapa Orang Tua Tua Dan Guru Guru Kalau Udah Acara Haul Di Cilongo Itu Pasti Kalau Udah Acara Hall Di Cilongo Itu Pasti Siabdul Kadir Jalani Hadir Pasti Nabi Hidir Hadir Pasti Nabi Ilyas Hadir Tanpa Halu Tidak Laku Dijualannya Toko Sekarang Bukan Membawa Kepada Allah Membawa Memberikan Pemahaman Yang Lurus Tapi Dongeng Dongeng Khurofat Agar Menghormati Mereka Agar Datang Di Tempat Mereka Pengajian Agar Datang Di Acara Kawan Mereka Maka Marketingnya Akhirnya Dongeng Dongeng Khurofat Nah Bagaimana Menurut Sahabat Netizen Terutama Khususnya Kepada Muhyibin Yang Akalnya Masih Dalam Masa Pertumbuhan Apakah Kalian Percaya Bahwa Semua Khurofat Yang Terjadi Jujur Saja Tim Sudah Islam Tidak Percaya Dengan Hal-Hal Seperti Ini Jadi Tidak Salah Jika Ada Orang Yang Tidak Percaya Dengan Habaib Kalian Langsung Marah Dan Menuduhnya Sebagai PKI Atau Wahabi Padahal Yang Terjadi Sebenarnya Kalianlah Yang Lebih Parah Para Muhyibin Yang Relah Dibodohi Oleh Dogma Dogma Ba'alawi Ini yang ngomong Bukan orang Sekelas Kita Yang Bicara Alimam Asyik Abi Bakar Bin Salim Yang Beliau Selama 40 Tahun Sholat Subuh Dengan Wudhu Isya Artinya Dari Isya Sampai Subuh Tidur Ibadah Yang Kedua Setiap Hari Sodakoh Potong Kambing 1000 Ekor Buat Masyarakat Makan Yang Ketiga Setiap Malam Dia Bagi Bagi Yang Namanya Roti Untuk Makan Para Pengemis Sampai Ketika Ditanya Asama Murid Wahai Syahub Bakar Bin Salim Kenapa Engkau 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 Guru Di Atas Guru Semua Para Wali Wali Itu Di Bawah Kaki Kau Pantas Duduk Di Atas Kursi Mas Kenapa Kau Duduk Di Lantai Dengan Tahjat Akhir Seperti Duduk Seorang Budak Apa Kata Beliau Bagaimana Mungkin Aku Bisa Duduk Bersilah Ketika Setiap Aku Duduk Di Hadapanku Ada Baginda Nabi Muhammad Jadi Nabi Bukan Mimpi Ya Godoh Lihat Nyata Jadi Nabi Bukan Mimpi Ya Godoh Lihat Nyata Nah Bagi Yang Tidak Punya Halangan Saya Terut Mengundang Untuk Acara Tanggal 29 Hal Tuan Guru Sya Di Cilongo Mudah Kita Bisa Mendapat Keberkahannya Bersama Karena Itu Hari Luar Biasa Itu Acara Yang Banyak Kalau Udah Acara Hall Di Cilongo Itu Pasti Nabi Hidir Hadir Pasti Nabi Ilyas Hadir Terut